Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kita di channel Rumah Abi Pada video kali ini, Rumah Abi ingin ngasih inspirasi lagi nih temen-temen Tentang interior rumah yang ada di rumah minimalis Nah saya contohkan rumah ini Rumah ini adalah rumah milik perumahan Amara Village Untuk seunit ini, tipenya ini dia 46 persegi Untuk luas bangunannya dan luas tanahnya dia 72 meter persegi Luas bangunannya, luas tanahnya dia lebarnya 6 meter Dan panjang ke belakangnya 12 meter persegi temen-temen ya Jadi sangat cocok ya untuk rumah minimalis ukuran seperti ini Tampak bagian depannya pun fasadnya keren ya Jadi modern minimalis dengan aksen-aksen warna-warna seperti itu Gentengnya pakai genteng beton Untuk bagian tampak depannya ini Kayak ada jendela-jendela hidup di sebelah kanan Dan jendela mati di bagian atas Berarti ini kalau kita lihat Secara sellingnya dia tinggi banget nih temen-temen Duh, cakep ya Untuk rumah ini dibanderol kalau nggak salah Mulai sekitar 300-350 jutaan Kalau kalian berminat sama rumah ini silahkan Kalian bisa menghubungi langsung ke kantor marketingnya Kalau itu untuk harga update-annya temen-temen ya Kalau untuk yang lebih detailnya silahkan kalian tanyakan ke developernya aja Kalau untuk saat ini posisi saya hanya mereview aja temen-temen Karena saya lihat tampak bagian depannya cakep sih Makanya saya pengen mereview lagi untuk bagian tampak depannya ini Biar lebih cakep menurut saya nih Dari bagian depannya harusnya dikasih sebuah kanopi temen-temen Terutama di bagian karpotnya Jadi kalau ada kanopinya serasa rumahnya jadi lebih adem untuk bagian depan ini Kanopinya sendiri bisa difungsikan untuk sebuah mobil dan juga motor Karena punya ukuran sekitar 4,5 x 3 meter standar ya untuk kanopi Untuk topi-topiannya sendiri juga ini masih dibilang cukup gede temen-temen Jadi topi-topiannya warnanya coklat Dan ke bawah sendiri ada Untuk temboknya itu dikasih aksen-aksen kayak gitu ya Garis-garis melintang kayak gitu temen-temen Jadi itu membikin kayak suasana rumah-rumah ala-ala Jepang tuh kebanyakan ada aksen-aksen kayunya seperti itu Dan untuk bagian sisa taman bagian belakang Sorry, taman bagian depan Itu masih ada sisa sekitar 2,5 meter x 3 meter Masih cukup ya untuk sebuah taman bagian depan temen-temen Untuk jendela sendiri buka-bukanya masih lebar-lebar ya Jadi bisa dibilang untuk rumah sekelas rumah minimalis ukuran segini Pasti pencahayaan akan sangat maksimal tentunya ya kan Karena pencahayaan dan sirkulasi udara itu sangat dipikirkan untuk sebuah rumah-rumah minimalis temen-temen Kalau kita lihat sayangnya di bagian lantai sendiri ini hanya pakai lantai biasa keramik biasa 30-30 Belum HT yang mana harusnya lebih manis lagi sih HT ya 60 x 60 temen-temen Nah untuk bagian sofa dan juga dudukan TV Kalau saya boleh rekomendasiin temen-temen Pemilihan-pemilihan full indoor seperti ini Kalau bisa sih dipilih yang minimalis aja ya Kalau untuk sofa seperti ini Pembelian online paling sekitar 1,7 jutaan sampai ke atas Bahkan 2-3 jutaan ada Tergantung dari merek sendiri ya Merek dan juga kualitas bahannya tentunya temen-temen Kalau untuk dudukan TV kayak gitu Mulai 700 ribuan ya Kalau mungkin ya Kalau kalian ingin beli-beli furniture semacam ini Kalian bisa pembelian via online temen-temen Saya sudah pilihkan toko yang rekomendasi Untuk pembelian online Klik aja link yang ada di bawah deskripsi video ini temen-temen Untuk area ini Area ini sendiri kayak ngelos gitu temen-temen Open Space ya konsepnya ya Open Space memang dipilih Pilih karena ruangan rumah minimalis Nggak selalu gede ya ukurannya Tapi untuk bagian atap Di bagian ceilingnya ini cukup tinggi temen-temen Di sekitar Hampir 4 meter ya itu ceilingnya ya Dikasih AC dan juga Cuma sayang belum drop ya Ceilingnya ya masih plafon biasa warna putih Dikasih 2 lampu-lampu seperti itu Nah untuk hebatnya lagi untuk rumah ini Walaupun ukurannya 46 meter persegi Tapi bisa punya 3 kamar tidur temen-temen Tuh kamar tidur yang pertama Untuk yang master bedroomnya gede temen-temen 3x3 3x3 bisa pakai kasur Size queennya ini ya Kasur size queen ini Kalau kayak kalian pakai kasur-kasur busa Itu sekitar 1,8 Hampir 2 jutaan harganya Bisa beli di online temen-temen Temen-temen bisa Cari kayak merek-merek Inowak, kasur Inowak Atau yang lebih bagus lagi Banyak pokoknya temen-temen Untuk Sebenarnya untuk kamar Kalau pengen dibikin lebih bagus lagi Biasanya di custom temen-temen Baik pemilihan kayak Lemari ya kan Terus Biasanya di bagian ini ada kayak TV ya kan Ambal-ambalan TV seperti itu Dan lain-lain lah Cuma untuk bagian kamar ini Bagusnya sih Dapat pencahayaan yang maksimal ya Dari arah jendela yang tadi temen-temen Oke kita lihat lagi Menuju ke kamar yang kedua ya Oh iya Untuk Meja makan seperti itu Paling sekitar 1 jutaan temen-temen Jadi kalau Pemilihan-pemilihan furniture seperti ini Kalau menurut saya ya Apabila kalian beli rumah Harganya misalkan 500 juta lah Misalkan ke belah ya Ya untuk furniture Secara lengkap Persiapkan Kalau prediksi saya Sekitar ini ya Mungkin 3 per 4 Ada harga rumahnya Jadi kalian bisa Nyiapin budget Sekitar 150 Sampai 180 jutaan Untuk furniture nya ya Biar jadi rumah Yang nyaman Lengkap dengan Prapotannya Kalau untuk kamar kedua ini Punya ukuran lebih Kecil temen-temen 3 meter Kali 2,75 meter ya Untuk pencahayaan Kamar ini didapat Dari jendela Yang posisinya Sebelah kiri temen-temen Ini menghadap ke Area belakang ya Dan untuk Apabila pengen custom Lemari kayak gitu Biasanya dibanyakin Kacanya Dan juga biasanya Dibikin tinggi temen-temen Nempel sampai ke Silingnya ya Dan kalau kita lihat Untuk posisi Kamar mandinya Ini berada Di belakang Dari meja makannya Itu temen-temen Ya karena memang Bentuk Untuk desainnya Kayak gini Jadi untuk Kamar mandinya Nggak terlalu lebar Tapi cukup temen-temen Sekitar 1,5 meter Kali ke 1,8 meter Lengkap dengan shower Kloset duduk Dan juga Lain-lain Cuma Untuk bagian atas Temboknya Belum full keramik ya Tapi Cukuplah Cukup tinggi Soalnya itu keramiknya Tentu temen-temen Oke Kita lanjut Ke area Kamar yang ketiga Untuk kamar yang ketiga ini Posisinya Di belakang Samping dari Kamar mandinya ya Ini mirip-mirip Sama kamar yang kedua Temen-temen Jadi kalau kalian punya Anak lebih Dari 1 Ya 2 Ya 3 Ini bisa banget temen-temen Kalian bisa Nengokin rumah ini Kalau Kalian punya anak 3 Ya mungkin Kamar yang kedua Dibikin kayak Ini ya Dibikin kayak Kasur bertingkat gitu Jadi kalau kalian ada Orang tua Atau Ada tamu Kalian bisa Tempatkan area ini Untuk Kamar orang tua Atau tamu Temen-temen Nah ini jendelanya Jadi setiap Kamar Punya pencahayaan Dan situasi udara Yang bagus ya Karena Masing-masing Punya jendela Yang cukup Oke temen-temen Oke kita Geser ke Area Pintu Area belakang Dimana Dari sini Kita akan melihat Langsung kayak Kitchen set Minimalis Kayak gini ya Jadi kitchen set Minimalis ini Asal temen-temen Tahu ini Ada yang Beli jadi Ada yang Custom temen-temen Kalau custom Ya bisa mengikuti Sudut atau bentuk Dari ruangannya Kalau beli jadi Ya Semacam Seperti ini Biasanya Untuk Pembelian jadi Kalian bisa Lihat-lihat aja Untuk katalognya Linknya ada Di bawah deskripsi Video ini Kalian bisa klik aja Link tersebut Link Sebuah toko Gitu lah Di shopping Temen-temen Namanya Isi rumah Official shop Kalian bisa Lihat-lihat Disitu ya Barangkali ada yang Tertarik Silahkan Untuk Area Belakang Tanahnya pun Masih sisa Banyak ya Masih bisa Untuk Tapi sebenarnya Gak banyak-banyak Amat sih Ini cuma rumah Contoh Jadi Cuman Sebenarnya Sisa Cuma 2 meter Oke Kira-kira Cukup Sekian Video Kali ini Semoga Bisa Bermanfaat Buat Temen-temen Semua Dan Satu Lagi Apabila Temen-temen Lagi Cari Informasi Rumah Saya Next Nya Akan Bahas Salah Satu Contoh Rumah Subsidi Yang Mana Yang Akan Di Over Credit Harganya Sekitar 155 Juta Sampai 160 Juta Mungkin Akan Saya Buatkan Video Selanjutnya Dan Kira-kira Cukup Sekian Video Kali Ini Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Satu Lagi Saya Punya Channel Youtube Yang Ketik Dua Namanya Temku Bahas Bahas Tentang Tutorial Kayak Gitu Mohon Dukungannya Mampir Jangan Lupa Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada video kali ini Terima